Bagaimana kriteria dunia keluar dari pandemi? Bukan hanya saya, banyak ahli-ahli dari berbagai negara ya. Nah, tiga kriteria yang saya sampaikan. Pertama, bahwa kita sudah bisa memprediksi pola-pola gelombangnya. Saat ini kurang lebih sudah mulai ada gambarannya. Bahwa gelombangnya setidaknya, siklusnya ada 4 atau 6 bulan. Makin manjang. Dulu tiap 2 bulan, nah sekarang makin manjang. 4 atau 6 bulan sekali, terjadi gelombang. Dan itu makin kecil. Makin kecil karena itu pengaruh imunitas yang sudah terbangun. Dan makin ke pinggir. Makin ke pinggir itu makin ke wilayah yang belum cakupan vaksinasinya baik. Kemudian, kedua itu bahwa COVID-19 ini sebagai penyakit infeksi saluran nafas tidak menjadi penyakit yang mendominasi. Saat ini masih mendominasi dibanding penyakit flu dan lain sebagainya. Nah, nanti kalau itu sudah tidak mendominasi berarti kriteria kedua sudah terpenuhi. Ketiga, bahwa cakupan vaksinasi dunia setidaknya 70% sebelum akhir tahun ini tercapai dosis 2. Nah, itu 3 kriteria. Nah, ketika itu dicabut, dunia, negara-negara ini, di dunia maupun wilayah-wilayah di Indonesia akan ada terbagi menjadi 3 level kondisi COVID-nya. Ada yang paling buruk sebetulnya epidemi. Epidemi itu ya masih ada wabah, gelombang, tapi di kabupatenya, di kotanya, atau provinsinya. Tapi ya di wilayah itu saja, karena mungkin ya cakupanannya masih buruk. Tapi itu ya bisa ada kematian, ada kesakitan dan rumah sakit. Kedua, endemi. Nah, endemi itu apa? Kasusnya ya mendatar, ya tetap mau 10, mau 20 sehari. Ya, tapi terus saja segitu. Enggak nol, tapi ya ada terus. Itu namanya endemi. Nah, kalau yang paling bagus adalah pasporadis atau terkendali. Jadi, berbulan-bulan enggak ada kasus. Mungkin 6 bulan sekali baru ada kasus, tapi itu pun sedikit. Tidak beruntuk lonjakan, tapi ya mungkin 10, 5, gitu. Nah, itu yang harus dituju oleh kita. Jadi bukan menuju ke endemi. Jangan, endemi-epidemi buruk. Tapi kita harus terkendali. A part of Media Group Network. Serius, diaduk kayaknya ya. Tidak berjalan. Terima kasih telah menonton!